Berikutnya kami telah merangkum sejumlah berita kriminal yang terjadi sepanjang hari Senin. Tiawali dari Batam, Kepulauan Riau, potogas TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan ribuan handphone dari berbagai merek. Tujuh pasangan muda budi terjaring razia Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka tertangkap tengah asyik berduaan di sepanjang bibir pantai Padang. Dari tujuh pasangan yang diamankan ini, tidak satupun yang memiliki identitas. Penertiban yang dilakukan petugas berenggak perda ini setelah banyaknya laporan warga yang melintas melihat para muda mudi ini berdua di tengah malam. Para muda mudi yang diamankan ini nantinya baru akan dilepas setelah dilakukan pemeriksaan dan adanya jaminan dari pihak keluarga untuk tidak kembali mengulanginya. Setelah lama menjadi burunan polisi, akhirnya dua orang DPO kasus pencurian sepeda motor yaitu Hakul dan JR berhasil diringkus tim Jatan Ras Polres Bima Kota dan Resmob Subden A Bima di wilayah Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kedua pelaku tersebut merupakan burunan polisi sejak lama karena sering beraksi mencuri sepeda motor warga di wilayah Kota Bima maupun Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari lokasi lainnya, dari tangan kedua pelaku, polisi pun berhasil mengamankan empat unit sepeda motor hasil curian. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Bima Kota, guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan memburu satu rekan curan mori yang juga masih jironan. Inilah 66 dus yang berisi 2.358 telepon genggam berbagai merek yang diamankan lanal batam dari sebuah speedboat di perairan Sagulung Batam ke Pulauan Riau. Perangkapan ini berawal dari adanya informasi tentang pengiriman barang ilegal berupa minuman keras dan narkoba. Akhirnya, pada awal Oktober, petugas patroli berhasil menyergap sebuah kapal pompong yang membawa 66 dus yang berisi 2.358 telepon genggam berbagai merek ilegal. Meski demikian, petugas masih memburu para pelaku. Tim Liputan melaporkan untuknya.